Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi how are you semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin ya robbal alamin masih tetap semangat teman-teman semangat ya semangat semangat bismillahirrahmanirrahim kali ini disini ada tanaman yang memiliki daun cantik teman-teman indah masya Allah ini adalah jenis alokasia regionella black velvet dikarenakan tanaman black velvet ini terlihat sudah memenuhi pot maka dari itu saya pun akan memperbanyaknya teman-teman bisa juga kita reporting ya alhamdulillah disini ada beberapa pot tanaman black velvet yang memenuhi pot seperti ini teman-teman dan bisa kita perbanyak stay tune teman-teman untuk media pot yang disiapkan jangan lupa diberi lubang drainage untuk kaliran air yang baik ya karena kalau lupa bisa menyebabkan air tergenang dan berakibat tidak baik pada tanaman yang tidak membutuhkan genangan air teman-teman disini ada daun yang tua atau menguning teman-teman nah sebaiknya kita pangkas saja agar nutrisi fokus pada daun-daun baru atau yang masih sehat untuk memperbanyak tanaman alokasia black velvet ini saya tidak membongkar total teman-teman jadi bisa kita pisahkan atau potong umbi rimpang yang akan kita perbanyak dan bisa kita langsung saja menanamnya di media tanam yang sudah kita siapkan insyaallah dengan cara mudah ini nantinya bisa tumbuh dengan baik dan usahakan ditempatkan di tempat yang bernaung benar-benar teduh terlebih dahulu untuk tanaman yang baru diperbanyak agar beradaptasi terlebih dahulu nah seperti ini teman-teman jadi untuk tanaman alokasia black velvet ini memiliki umbi bismillahirrahmanirrahim langsung saja bisa kita tanam untuk karakteristik dari tanaman black velvet sendiri sangat terlihat mencolok pada tampilan daunnya teman-teman masya Allah daunnya berwarna hijau ke hitaman dan blue drew di atasnya untuk permukaan bawahnya sendiri berwarna terang ke abu-abuan seperti ini bentuk daun menyerupai oval kemudian urat daun pun berwarna sangat terang masya Allah ya jika diperhatikan karakteristiknya sangat unik dan rekomen untuk dijadikan tanaman hias dan penghasil oksigen setelah beradaptasi dengan baik dan terlihat pertumbuhannya kita bisa tempatkan di tempat yang mendapat pencahayaan sinar matahari cukup namun tidak terkena sinar matahari terik secara langsung teman-teman karena dapat menyebabkan daunnya gosong seperti di tempat saya ini beberapa pot saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi Alhamdulillah rimbun-rimbun seperti ini teman-teman dan untuk media tanam bisa menggunakan media tanam campuran sekam bakar atau sekam fermentasi tanah dan kohe kemudian untuk pemupukan bisa menggunakan NPK atau pupuk organik cair seperti air lari cucian beras air rendaman kulit bawang merah putih atau biasanya saya juga merolingnya dengan penyiraman air kolam ikan teman-teman dan masih banyak lagi limba dapur yang bisa kita manfaatkan kembali untuk pupuk ya dan ini untuk umbinya terlihat besar seperti ini teman-teman akar pun gondrong bismillahirrahmanirrahim dua rimpang saya jadikan satu pot saja semoga tumbuh dengan baik selamat menikmati untuk tanaman black velvet ini alhamdulillah tidak terserang hama teman-teman alhamdulillah seperti ini saja teman-teman insyaallah mudah kan semoga bisa jadi referensi teman-teman jika ingin menanam tanaman setelah menanam jangan lupa disiram dan semoga tanaman yang kita tanam selalu subur teman-teman amin dan salah satu manfaat dari menanam tanaman dengan kita melihat bentuk tanaman hidup yang begitu cantik ditambah warna hijaunya yang alami masyaallah serta bau segar langsung dari alam tentu saja akan memancarkan getaran positif bagi kehidupan kita dan juga dapat memberikan ketenangan serta menjaga kesehatan mental kita dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari teman-teman dan baiklah teman-teman untuk sharing saya kali ini tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman alokasia black velvet sampai disini dulu apabila ada salah-salah salah kata mohon dimaafkan semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman jika ingin menanam tanaman dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu memberikan full support kepada Anggrini Plans dengan like, komen, share, subscribe dan juga menyalakan notifikasinya terima kasih banyak barakallahu wikm thank you so much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati